Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki salah satu alat utama sistem senjata atau alutsistanya, yaitu berupa kendaraan jembatan berjenis M3 Ampibio Serik. Kendaraan jembatan tersebut dioperasikan oleh Kortzeni Tempur atau disingkat dengan Sipur TNI Angkatan Darat. Dilansir dari laman tniad.mil.id, M3 Ampibio Serik ini memiliki bentuk seperti truk berukuran besar saat melaju di daratan, dan akan terlihat seperti jembatan di saat sedang menjalankan tugas di atas sungai atau parit besar. M3 Ampibio Serik ini juga memiliki konfigurasi penggerak 4x4, dengan panjangnya 12,74 meter, lebar 3,35 meter, dan tinggi 3,93 meter, serta mampu melaju hingga kecepatan maksimum 80 km per jam saat di jalan mulus. Guna untuk mendukung jalannya operasi amfibi, M3 Ampibio Serik ini dibekali dengan dua ponton besar berbahan aluminium yang disematkan pada bagian lambung truk, dan dapat diturunkan pada saat melakukan operasi. Serta juga terdapat beberapa ponton lain yang mengapung, dan dapat dikaitkan sehingga membentuk konektor yang cukup panjang dan disebut ramps. Bahkan, satu unit M3 Ampibio Serik saat menjalankan fungsi sebagai integrator, dapat mengaitkan hingga 4 ponton. Dalam simulasi, delapan unit M3 Ampibio Serik yang membentang dapat membentuk jembatan dengan panjang 100 meter. Selain perannya sebagai sistem integrasi pada jembatan ponton, M3 Ampibio Serik juga dapat berfungsi sebagai wahana feri untuk menyeberangkan kendaraan tempur atau logistik. Dengan dua ponton yang disambungkan dapat menjadi kapal feri yang dapat digunakan untuk fasilitas penyeberangan, dan dapat melaju sampai kecepatan 14 km per jam. M3 Ampibio Serik ini juga dilengkapi propeller dan dikendalikan oleh dua fully traversable pump jets. Serta apabila ada tiga ponton yang dikaitkan, maka M3 Ampibio Serik ini dapat membawa dua unit main battle tank Leopard. Jika kita lihat dari sejarahnya, M3 Ampibio Serik ini awalnya dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, yakni Eisenwerke Kaiserslautern, EWK, pada tahun 1982, dan pada tahun 2002, EWK diakuisisi oleh General Dynamics European Land Systems. Ada pun varian terbaru dari M3 Ampibio Serik ini adalah model M3G yang dilengkapi kabin lapis baja, sistem pendingin udara proteksi anti-nuklir, biologi, dan kimia. Selain itu M3 Ampibio Serik ini sudah battle proven saat digunakan oleh militer Inggris dalam mendukung operasi telik dalam invasi Irak. Dan sampai saat ini, negara pengguna M3 Ampibio Serik adalah Brazil, Singapura, Taiwan, Inggris, dan Jerman. Terima kasih.